Masih bersama kami di Redaksi Pagi. Pemirsa diduga ugal-ugalan, sebuah sedan menabrak sepeda motor di Jalan Raya Cimanuk, Garut, Jawa Barat. Akibatnya tiga warga terluka, termasuk pelajar. Ya, sebuah truk yang melintas di jalur Pantura, Pasuruan, Jawa Timur, menabrak warung dan juga rumah hingga hancur rata dengan tanah. Diduga kecelakaan ini disebabkan oleh sopir truk yang mengantuk. Kecelakaan lalu lintas terjadi di ruas Jalan Raya Cimanuk, Garut, Jawa Barat pada Senin kemarin. Kendaraan sedan bernomor polisi D1354AHI menabrak sebuah sepeda motor bernomor polisi Z7748PH. Laju sedan yang dikemudikan seorang perempuan ini baru terhenti usai menabrak tembok di pinggir jalan. Akibat kecelakaan ini, tiga orang warga termasuk pelajar mengalami luka-luka. Korban dilarikan ke Rumah Sakit Umum Dr. Selamat Garut untuk menjalani perawatan medis. Rata-rata korban alami luka di kepala dan tangan akibat benturan keras. Motor? Motor udah disini jadi Pak? Motor udah disini, tarinya orang itu. Oh, kata Pak, batunya sampai sana juga ya? Bapak disini, itu ke kanak. Oh, gitu ya Pak. Kecelakaan diduga akibat supir sedan ugal-ugalan dekat pertigaan jalanan. Pengendara sedan warna merah gagal kendali kendaraannya saat berpapasan dengan sepeda motor dari arah samping. Terima kasih telah menonton!